Intro Video kali ini kita kembali mengulas tentang Pulau Kumaro bagian yang kedua Sebelumnya Mangdayat lebih banyak mengulas tentang sisi barat Pulau Kumaro Yaitu tempat yang ada pagodanya Namun kali ini kita akan menelusuri sisi timur dari Pulau Kumaro Yang mungkin Mangce Bice belum pernah kesini Ngapakah kami kesini? Selain pengen menelusuri dan mencari petunjuk mengenai masa Sriwijaya, Kesultanan dan masa G30 SPKI Kami juga mendapat informasi bahwa ditemukunya bebatuan yang diduga adalah sebuah banker dari masa kependudukan Jepang Nah Mangce Bice jangan anda nonton sampai habis Cak mando kesihuan ekspedisi kita Yang mungkin Mangce Bice belum pernah jingung sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa yang kau bayangkan setelah mengikuti perjalanan ini? Wah saya setelah mengikuti semua perjalanan beserta rintangan itu sangat wow Ternyata di pulau yang kita tahu cuma pulau kembara doang yang kayak ada apa namanya viharanya gitu Tapi selain itu ada lagi loh surga tersembunyinya begitu Bisa kita lihat disini di belakangnya? Ternyata di belakang sudut pulau kembara itu sendiri masih ada loh peninggalan seperti ini yang masih bagus dan masih terawat pastinya begitu Dan setelah saya melihat ini surga tersembunyinya ini saya lebih menghargai, mencintai apapun yang ada di alam begitu beserta peninggalan-peninggalan sejarahnya begitu Apa kabar mancebice? Salam sedulur dari Mang Dayat Kali ini Mang Dayat akan menelusuri fakta sejarah Pulau Kumaro dari sisi timur Pulau Kumaro Perjalanan kali ini sangat mantap karena pesertanya Raminian, lebih dari 50 wong yang berasal dari berbagai kalangan Salah satunya arkeolog dari Balai Arkeologi atau Balang Sumatera Selatan, Ibu Dretno Purwati Sejarawan Palembang, Kemasari Panji, Kustakawan Palembang, Ahmad Subhan dan masih banyak lagi bersama komunitas sahabat jaga budaya atau SCB Saya Robi dari sahabat jaga budaya, SCB Hari ini kami bikin ekspedisi ke Kembaro dengan nama Jalajah Timur Kembaro Pesertanya lumayan banyak, ada sekitar 50 orang Terus ditambah dari teman-teman dari Pemkot, dari Akademisi Hari ini kami datang ke Pulau Kembaro atau Pulau Kembaro yang populernya Untuk melihat beberapa situs, yaitu situs yang diduga banker peninggalan Jepang Terus situs di mana ada tempat kem tahanan PKI Dan lokasi yang diduga dulu pernah berdiri benteng Kesultanan Palembang Kawasan ini bisa diomong ke selama ini tidak terjamah Medan penelusuran sulit dilalui Untungnya sudah ada yang bergawir led clearing di sisi timur ini Jadi bisa lebih mudah kesini Rencananya kawasan ini akan dijadikan sebagai objek wisata baru Memang kalau di Jingok cocok nian sih Namun harapannya pembangunan ini jangan sampai mengesampingkan cerita sejarahnya Salah satunya yalah penelusuran inilah untuk memperdalam mengungkap cerita Pulau Kembaro yang sebenarnya Kalau rencana ke depan memang kalau dari PU Pak rencana itu dari vila ke depannya itu memang rencana itu mau dibikin ini reteng wall Untuk dinding penahan ombak itu Pak Jadi di depannya itu memang rencana mau dibersihkan untuk ini apa diamparin pasir Artinya sampai ke ujung pulau Pak? Sampai ke ujung rencana memang Pak Cuma karena mungkin ini bertahap pengerjaan Jadi untuk tahap pertama itu pengerjaan dari ini dulu dari apa? Dari vila Ya kalau misalnya untuk ini untuk bangunan sejarah memang disini kan banyak peninggalan sejarah Pak Jadi mungkin dari pihak arkeolog itu mungkin menengadakan penelitian termasuk edukasi untuk istri Jadi itu belum diganggu saja? Belum Yang dipokuskan di arah pilar tadi Timur, ya pilar sama ini nanti sampai ke sini Tapi ini belum mungkin secara bertahap Bertahap Mang Cepice, Mang Dayat lagi ada di pinggir sungai Musi di Pulau Kembaro di sisi timurnya Nah inilah kondisinya bahwa memang lagi di dam Lagi di dam untuk pembangunan yang dibilang untuk tempat wisata Kita lagi silah di dam Oke di belakang itu adalah yang akan dibangun Nah inilah kondisinya sekarang Pas Pasar Perum, Pasar Kuto Banyak pedagang yang berjajah Hidup harus terus berejoh Doa ke kakak jadi uang kayo Titik awal yang kita temukan adalah lokasi yang diperkiro ke lokasi penahanan Tahanan politik terkait G30 SPKI Dan ini adalah sisa-sisa dari bangunan yang pernah dipakai Pertama oleh PT Waskita juga dipakai pada masa ketahanan politik atau penahanan tempat lah Tempat semacam penampungan dan lain sebagainya Dari G30 SPKI dan ini ada sisa-sisa bangunan pak ya Nah jadi ini pernah dihancurkan Dan ini masih bata-batanya masih ada Juga ada keramik-keramiknya dan lain sebagainya Tentu ini semua masih perlu diteliti di tingkat lanjut Namun memang dalam catatan sejarah Menurut masyarakat setempat dan keterangan dari yang kami dapat Bahwa disinilah sisa-sisa bangunan dari bekas tahanan politik G30 SPKI Tahun berapa pak kemarin dapat informasinya ini dibongkar? Tahun 85 Tahun 85an Ya 80an Tapi diperkirakan tahun 85 Sementara ini sudah ada bangunan sejak tahun 60an pak ya Jadi sejak tahun 60an sudah ada bangunan Kemudian pernah dijadikan juga oleh PT Waskita sebagai camp dan sebagainya Dan juga pernah dijadikan sebagai tahanan politik dan lain sebagainya Kemudian tahun 80an ini sudah dihancurkan Dan ini adalah sisa-sisa dari punggung yang kita temukan Ada tehel, ada bata Dan memang struktur tanahnya lebih tinggi daripada permukaan air Pasar Peru, Pasar Puto Banyak pedagang yang menjajah Hidup harus terus kereja Selama perjalanan kami sambil memperkiro ke Dimana lokasi berdirinya bangunan peninggalan Kesultanan Plembang Bersumber dari peta Lamo para sejarawan menganalisa Kita sudah sampai di sisi ujung timur dari Pulau Kumaro Yang memang dalam beberapa catatan dan literatur-literatur yang ada di kota Palembang maupun manuskrip Bahwa inilah titik dimana tempat terjadanya benteng Kesultanan Plembang Darussalam Namun sayang kita dalam penelusuran ini tidak menemukan fondasi-fondasinya Tapi ini masih menjadi PR kami bahwa kami sudah sampai di ujung tapi belum menemukan fondasi Tapi di dalam catatan literatur baik itu dalam bentuk foto, peta maupun tulisan-tulisan Dinyatakan bahwa benteng Tameng Ratu itu adanya di sini Dan sampai nanti berhadapan ke Sungai Kumring di belakang kita Jadi ini adalah sebuah delta Dimana Sungai Musi ini nanti akan membelah menjadi dua Ada yang ke sisi kiri dan ada yang sebelah sisi kanan Dan ini adalah ujung dari Pulau Kumaro Dalam beberapa catatan menyatakan bahwa disini pernah ada yang namanya benteng Tameng Ratu Dan kemudian ada benteng-benteng yang lain Ada benteng Manguntamo sampai ke benteng Tampak Bayu dan lain sebagainya Nah peran dari benteng ini adalah tempat pertahanan Jadi disini semacam menahan ketika ada musuh datang dari arah depan masuk ke sini Sebelum dia ke kiri atau ke kanan dia akan disini akan dipantau dari sini Jadi artinya sangat jelas sekali kalau ini benteng pertahanan pada masa Kesultanan Plembang Darussalam Sejak tahun 1659 sampai dengan 1821 Ini tetap menjadi sebuah benteng pertahanan Baik benteng alam maupun benteng yang dibuat oleh masa Kesultanan Plembang Darussalam Perjalanan kita lanjut ke menuju lokasi Yang diperkirau ke bebatuan dari masa kependudukan Jepang Kebenerannya masih harus diteliti dan diuji laboratorium Namun dari beberapa peserta baik dari arkeolog, sejarawan, pustakawan maupun para pengget sejarah Memiliki beberapa analisa awal Di sini ditemukan sebuah titik peninggalan Ada coran-coran ini Kalau saya bilang coran Tapi ada beberapa teman-teman bilang ini bunker Saya pikir ini perlu diteliti ulang Kenapa? Waktu saya naik di atas itu ada tanggal pembuatan Tanggal pembuatannya itu tertera ya Pak ya tadi ya Tanggal 16363 Artinya kalau kita baca secara keseluruhan 16 Maret 1963 Kalau ini dikatakan bangunan Jepang Ini sangat jauh Secara rentang waktu itu jauh sekali Karena Jepang 45 Jadi 45 ke 63 itu sesuatu yang tidak berhubungan Seperti itu kan Tidak berhubungan jadi saya pikir Terbantahkan lah seperti itu Nah yang jadi pertanyaan Sekarang ini tempat apa? Seperti itu kan Nah ini bisa banyak kemungkinan Memang perlu penelitian lebih lanjut Bisa ini menjadi sebuah bunker Banker dalam arti tempat perlindungan Bisa juga ini sebagai tempat tahanan Kita tidak tahu ditutup Di sini orang ditahan Juga bisa jadi tempat penyiksaan Bahkan mungkin bisa juga tempat pembakaran Pembakaran dan sebagainya Karena ini kan terkait dengan tahanan politik Seperti itu Karena kalau lihat dari beton Dengan tulangan-tulangan seperti ini Itu adalah bentuk beton modern Kalau beton zaman dulu Itu tidak ada yang pakai tulangan baja Kemudian arti angka 63 Bisa kita artikan dua Pertama 1863 Kedua 1963 Kalau dia 1863 Benteng kutu besar Tidak menggunakan struktur beton Masih bata tebal Jadi rasanya teknologi beton ini Di tahun 1863 itu belum ada di Palembang Kalau di tahun 1963 mungkin Ini pun masih dugaan sih Kalaupun memang pernah waskitakarya di pulau ini Memang besar kemungkinan karena Waskitakarya itu kan Diambil alih dari perusahaan Belanda Yang namanya NV Volke Aneming Maskapé Dan Ya jelas ini semacam Struktur Apa ya Beton-beton ya Yang disitu bisa direkam Itu ada semacam cincin Yang melekat di beton Yang berarti kalau itu ada cincin Itu akan menjadi pengait untuk crane Itu yang pertama Yang kedua itu karena Dari segi posisi Kita sekitar Mungkin ini sekitar Ya cuma berapa belas meter Dari pinggir air Kalau ini terekam Situ ada pohon besar Aku menduga karena hari ini Setengah tiga siang ini Itu adalah titik paling rendah Air surut Untuk bulan April Itu 0,7 meter Jadi ini sedang surut Dan titik tertinggi itu bisa naik Sampai 2 meteran Jadi sekitar pinggir ini akan basah Kalau dia sangat pasang Nah kalau disitu sudah pasang Sekitar berapa belas meter Saya ragu ini adalah bangkar Karena pasti akan basah Pulau Kemaro itu tidak hanya benteng Jadi ternyata Sejarah Pulau Kemaro ini panjang Dan Dari tinggalan Artopak yang kita temukan Dari pecahan keramik Kemudian dari pecahan batak Ada ubin Kemudian ada Apa umpak-umpak Dan segala macam Artopak yang kami temukan Tetap pada kronologi Relatif dari Pulau Kemaro ini Dari abad 14 Sampai abad 20 Nah Dari bukti arkeologi juga Ini ternyata Kepadatan temuan Itu kan ada di sisi timur Utara Dari Pulau Kemaro Jadi Tidak seperti yang Kita pahami selama ini Bahwa Pulau Kemaro itu Hanya pagoda dan kelenteng Tidak Tidak disitu Tapi justru yang padat itu Daerah Areal Yang diduga dulu Merupakan Tempenteng Di masa kesultanan Hanya saja Artopak-artopak yang kita temukan Sampai saat ini Itu bangunan-bangunan Yang lebih kemudian Nah bangunan yang pertama Kita temukan Itu umpak-umpak Apa Umpak-umpak dari Batu Atau dari Beton Itu ternyata Tinggalan dari PT Wakista Karya Dari tahun 1957 Tapi sebelum Sebelum itu Kita temukan juga Ini tadinya yang kita duga Bungkar Jepang Menurut Bu Retno Ada kemungkinan Angkau itu bukan tahun 1963 Angkau tersebut adalah Angkau penanggalan Jepang Yaitu tanggal 16 Bulan 6 2603 Dan kalau dikonversi Ialah tanggal 16 Bulan 6 Tahun 1943 Dengan adanya Angkau tahun tersebut Justru memperkuat Dugaan Bahwa struktur beton Yang ada di Pulau Kemaro Adalah peninggalan Bangkar Jepang Di balik mendapat Awal para ahli ini Tentunya adalah Dugaan awal Untuk kepastiannya Masih menunggu Penelitian lebih lanjut Namun Di sela-sela Penelusuran ini Kami menikmati Suasana alam Yang begitu asri Dan ternyata Ada pantainya Sambil menikmati Suasana alam Yang asri Kami juga berbincang Dengan warga Yang ada di sana Dengan bapak apa nih pak Pak Goni Pak Goni Ibu Ibu Namo Saloma Dan yang lain-lainnya Kira-kira Ini tahun berapa Tinggal di sini Dalam perkiraan Sudah lama Berapa-lama di sini Tahun berapa Tahun berapa Tahun berapa pak Tahun 50 Tahun 50 Woy lama juga berarti Ya 50 tahun lebih ya Pertanyaan kami Pertanyaan kami Misalnya ini dikembangkan Menjadi destinasi wisata Tempat orang berkunjung Wisata Apa tangkapan Bapak Ibu sekalian Tentang Keinginan pemerintah Jadi Senang ya Senang Jadi bisa berjualan Asal linju akses Seperti itu ya Oke Pernah dengar gak Sini ada Tentang temuan-temuan Sejarah Misalnya banker Segala macam Pernah dulu Sejak tahun 50-an dulu Ada apa Temuannya Oh yang PKI Itu lah Masa Zaman PKI Itu lah Yang selainnya Tak kati Bangunan-bangunannya Dimana Oh di kuas kita Bekas yang dipakai Was kita Tadi bongkar Banyak yang Meliti disini Selamanya Yang mengunjungi Meneliti Belum ada Baru-baru Kelompokan nilai Belum juga Yang permanen jualan Ini baru kamu dateng Atau jual Terima kasih Nah ya 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 Bagian kedua Tentunya Cerita Pulau Komaru Ini Ida habis Sampai disini Masih banyak Yang akan diulas Dalam penelusuran Dan pencarian fakta Pulau Komaru Jikalau ada Perbedaan pendapat Adalah hal yang wajar Dan sah-sahbae Dalam berpendapat Kalau memang Mangcebicek Seneng dengan video Mangdayat Jangan lupa untuk Like dan komen Membangunnya Share juga Kalau menurut Mangcebicek Bermanfaat Mohon support Channel Mangdayat Dengan subscribe Dan klik Tanda loncengnya Agar Mangdayat Terus bisa mengangkat dakwah Sejarah Budaya Wisata Dan dinamika Kota Palembang Pada khususnya Dan Sumatera Selatan Pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi Atau video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Allah